Ustaz Kirdun, ini rumah kakak kamu, selain Ustaz Anhar, namanya siapa? Ini namanya Mat Pelor sama Kobra, itu kakak Jenengan, jadi masih sedara, bersaudara dengan Ustaz Anhar, Ustaz Anhar kan kabur, Mungkin kita bisa tanya-tanya ke rumahnya Bang Pelor dan Bang Kobra ini, mumpung nggak ada Pak Lurah, mumpung nggak ada RT, kita masuk aja nanti ya, kita opening dulu kameramen, kita mau datangin rumah daripada kakaknya Ustaz Kirdun, yaitu Bang Pelor dan Bang Kobra, mudah-mudahan kita bisa menemukan titik terang di mana tempat di bawah kaburnya istri daripada Ustaz Kirdun. Udah-udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kemercon Official, ngebersud ngebudak-ngebudak, haram jadasi pada kesempatan malam hari ini, Kemercon mendatangi rumah Bang Pelor dan Bang Kobra, kakak daripada Ustaz Kirdun, karena lima bersaudara ya? Iya benar, Ustaz Bahar, Kirdun, Ustaz Anhar, Bang Pelor, Bang Kobra, yang satunya nanti itu ya? Iya, kita mau nanya-nanya, jadi kita mau langsung tanya-tanya, siapa tau-tau gitu tempat persembunyian daripada Ustaz Anhar ini gitu, namun sebelum kita masuk, kita salawatan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-hatimah al-mustafa wal-murtado wabnahumma wafatimah mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti saya bersalah dipanyakan umurnya diberkaskan rizkinya dikobrol segala hajat-hajatnya yang sakit diangkat penyakitnya yang usahanya syarat diperbanyak oleh Allah rizkinya yang jomblo-jomblo mendapatkan jodoh yang BMW apa itu BMW bahenol Montauk Wow Ustadz Kirdun yuk kita masuk enggak lah sama kalau yang kalau yang ke Bang Pelor sama Bang ini mah Bang Kobra mah nggak mau masuk kenapa orangnya sadis-sadis Taylor sama Kobra ini sadis-sadis Ustadz Kirdun enggak mau masuk enggak mau pulang aja kenapa kau pulang ya saya takut kalau sama orang-orang berdua ini mah itu itu kan kakak sendiri ngapain kakaknya orangnya sangat kejam orangnya maksudnya kejam itu gimana coba-coba kita disini ajak dulu yang dikit maksudnya kejam gimana loh dia orangnya kejam pokoknya kalau ada yang datang langsung aja deh mbak apalagi saya bawa timmercon ke pastilah kaya kena sasarannya oh enggak enggak bisa detail dikit langsung ngamuk Iya tapi tinggalnya satu rumah Bang Pelor sama Bang Kobra ini satu rumah gitu satu rumah jadi Pak Ustadz ini enggak mau masukkan dan kakak-kakak poset ini Pelor sama Kobra ini kesenggol dikit kesentuh sedikit sensitif langsung aja gitu main bobok main tarok aja dia mah lebih galak dari Ustadz Anhar lebih galak tapi kita percayalah sama ilmu Allah masa takut enggak lah bener-bener aja aja yang masuk ke dalam saya saya pasang pulang aja dulu pulang mau ngapain pulang ya nunggu di rumah aja gitu di rumah itu tunggu di rumah istirahat-istirahat kayak gimana sih itu Bang Pelor sama Bang Bang Kobra Kobra dia mau orangnya pokoknya sangat sensitif apalagi sama orang yang enggak kenal ya main pukul aja kadang-kadang sampai mati juga ada waktu itu peran dari manlang orang jadi orang bisa apa bisa langsung masuk ya pernah ketat masuk kata muda langsung dihantam aja langsung jadi semua orang tuh takut sama takut sama dia belum pernah denger ya ada juga Agung yang Hercules Johnny Indo yang pereman-pereman besar atau dukun-dukun besar itu tapi ya udah saya enggak mau memaksa juga kalau emang Pak Ustadz takut dan daripada kacau semuanya ya udah enggak lebih baik saya sendiri aja nggak apa-apa kalau saya Insya Allah berani-berani aja saya juga pelan-pelan masuknya yang penting terima kasih udah dikasih informasi bahwa Pelor ini sangat berbahaya dan matkobra Bangkobra gitu ya Ura Dain saya apa ya ya silahkan Pak sekitar istirahat ini saya bawa aja ngapain ya ya nggak apa-apa istirahat dulu aja namanya capek kita ngejar-ngejar istri kemarin ya yuk Waalaikumsalam yuk kameramen ayo siap sahabat saya jadi merinding ini adiknya itu si Ustadz Girdun nggak berani masuk sini rumah takut katanya kejam emang dari aura-aura rumahnya sih ya sangat serem juga gitu loh bismillah aja sih sehebat apapun dia itu nggak bakal bisa ngalahin ilmunya Allah sahabat coba kameramen saya gayanya asik nggak lecek belum digosok nggak ada yang ngegosok di rumah ntar nyari janda dulu nyari perawan nikah kebuka sih pintunya mah Assalamualaikum Assalamualaikum merinding sahabat Assalamualaikum kulonun Sugengdalu sepi nggak ada orang sahabat peremen KWH nya dikit lagi itu mau habis tuta titit tuta titit gatal belum mandi masih sore kok nggak ada orangnya ini ya kemana sih kameramen kok sepi ya merinding juga saya denger cerita daripada Ustadz Girdun katanya Ustadz Girdun aja adeknya nggak berani apalagi saya ya orang lain ya tapi bismillah aja lah tuh anak maning kobra karo pelor iki Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Bapaknya ada ada gitu Ibu sendiri di sini iya gitu tapi pintunya ngebuka tadi Ibu itu bekas apa ada ini tadi ada apa ada tamu emang suka ada tamu banyak ke sini Oh ada ratusan ya gitu boleh saya masuk Bu Oh silahkan iya silahkan duduk Pak Ibu duduk aja disitu ini bener rumahnya Mada Pelor sama Bang Cobra betul betul Alhamdulillah kalau betul iya jadi nggak salah lah ibu ini siapa istrinya istrinya siapa istrinya Bang Pelor sama Bang Ahmad oh Bang Ahmad Cobra iya oh lah ibu punya suami dua iya satu Bang Cobra iya satu Bang Pelor iya itu suami ibu suami ibu suami ibu punya suami dua dua tar 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 ibu namanya siapa ibu 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 anak ibu anak ibu anak ibu anak ibu anak bukan iya nama sendiri aja lupa aduh ibu kebanyakan suami emang tetangga-tetangga disini pada punya suami berapa sih ya satu sih cuma kita aja dua oh cuma ibu aja yang punya dua ada si tetangga disana juga punya itu gini dua saya dua itu suaminya oh ada tetangga juga iya yang itu aduh anak mba nih itu mah bu apa tetangga ibu kan suami dua iya tetangga itu istri dua istri dua suaminya satu satu itu mah boleh boleh ya iya kalau perempuan gak boleh nah kok ibu punya suami gua ini gimana cari tanya anak maning punya suami dua ini ajaran dari siapa sih ibu hehehehe 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 kok jaman itu mungkin ajaran dari mang jakar bukan hehehehe si jakar kalau mengatimu di babu koin beluna hehehehe jadi ibu bener punya suami dua iya bang pelor sama bang bang ahmad ahmad cobra hehehehe nama ibu siapa hehehehe gak tau kebanyakan kebanyakan suami hehehehe 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 nama sendiri ibu mau minum oh iya ibu gak usah repot-repot terima kasih hehehehe aduh anak maning punya suami dua nama imu siapa lo gak tau lupa aduh terima kasih ibu ihh saya namanya ibu odah oh ibu odah Masya Allah sampai lu sampai lupa kalau bahan penakol bedung gitu kebanyakan tongkat ibu odah umurnya berapa umurnya umurnya 50 tahun 50 tahun iya nah sekarang bang bang kobra nya sama bang pelor nya kemana ada sih lagi itu lagi ngajarin anak buahnya lagi ngajarin anak buahnya diajarin apa itu anak buahnya iya itulah ilmu ilmu supaya apa itu ilmu ketebelan itu ketebelan biar tahan bacok hehehehe orang mau tebal mau dompet sekarang yang dicari ilmu tebal badan buat apa kena angin memasuk angin semuanya juga hehehehe mendingan yang dicari itu tebal dompet sekarang iya iya oh jadi pengisian kekebalan juga iya ada berapa orang di belakang ada 300 300 orang sedang diisi kebal itu iya sama pelor dan kobra dan kobra pelor ama kobra ini adek kakak bu adek kakak dua-duanya suami ibu ibu namanya siapa tadi ibu odah oh odah hehehehe takut lupa lagi ya kan iya ibu odah Masya Allah mengirim THR baju lebaran baju lebaran ya kan suka bawa duit kan itu jadi tamu sekarang di belakang ada 300 300 300 orang itu kobra sama pelor ini kakaknya ustad anhar ya sama ustad kirdun ya iya bu ibu itu ajaran dari mana kok punya suami dua kan gak boleh itu sesat bu mana ya udah cinta udah sayang gitu ya mungkin ya udah terlalu sayang tapi akur itu pelor sama kobra nya itu enggak cemburuan enggak terus kalau semalem satu kamar apa gimana itu enggak gantian Oh gantian malam ini pelor gitu besok malam Cobra gitu pernah kamu dalam satu kamar bu di koloyok nggak pernah jadi ganti-gantian aja gitu umpet-umpetan kamar banyak ini rumah ini Maya malam ini sama pelor besok malam sama Cobra tapi rumahnya tinggal di sini satu rumah Oh gitu ya satu rumah Oh kan ada keluarnya gitu yang satu keluar ada satu rumah gitu Ibu denger kampung ini tuh kampung santet sesat semua denger ya tapi ibu mau gimana lagi lah udah masuk ke kampung ini mungkin orang-orang lain juga kalau masuk kampung ini Maya itu pasti punya suami lima pakai apa kek karena jauh dari agama jauh itu lagi anak tetangga juga jauh ini ada juga ya ada juga yang terdarusan di kampung sebelah itu ya gimana lagi perlu itu ketemu Cobra sama man pelor Iya mungkin kita tungguin aja nggak lama lagi juga pasti mungkin ada kesini gitu saya minum Bu ya ya silahkan udah punya anak iya udah punya anak berapa Bu banyak banyak bapaknya juga dua anaknya juga banyak nolos terus ya anak maning nolos terus ada di kira-kira 14 anaknya itu anak berita anak orang ya kita 14 lebih bu anaknya 14 enggak sampai enggak sampai berapa kira-kira enam enam dikit enam abu banyak-banyak berarti kembal-kembal ya Pak Cobra sama Pak pelor ini ya ketebelan ketebelan muka ya terluka izin aja nah ketebelan aduh haram jadah tapi suara-suaranya masih kayaknya udah beres tuh ya iblis ya setan ya iblis ya setan ke dengeran tuh udah-udah mulai berhenti kayaknya enggak lama lagi juga Cobra sama pelor datang kesini sih oh itu kayaknya udah ada kameramen gak lihat kameramen waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Pak duduk di bawah aja Pak di ha bawah aja ya oh alhamdulillahirrobbilalamin ini Pak Cobra apa Pak Peler si ibu emang kembar Bu salah terus udah pikun udah pikun tua namanya juga gak tau namanya juga gak tau ini Pak Cobra kalau ini masih muda oh ya Pak Cobra sehat Pak Cobra alhamdulillah satunya mana Bang tadi tadi habis pengisian ilmu Pak jariin anak-anak oh gitu gak lama lagi ke datang mungkin umur berapa Bang umur 20 bisa aja itu ketawa ibunya tuh 20 20 apa ini sisanya sisanya 20 aslinya berapa lima 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 pekerjaan sehari-hari Pak pekerjaan saya banyak pekerjaan saya apa tuh saya pemalak orang malak orang pacok orang pacok orang pemegang itu proyek proyek di lapang-lapangan proyek itu dipegangin apa yang dipegangin di proyek biasa terjadi korlap apa makanya kecil-kecil bareng hmm korlap koordinator koordinator lapangan ya malak-malak juga ya enggak itu mau kemalak kalau malak kayak mabok-mabok tuh malak itu mau enggak malak misalnya ada prosedur di sana prosedur dari atasan itu daerah mana aja Pak megang kawasan daerah mana seluruh seluruh apa seluruh proyek di Indonesia daerah mana aja tuh bisa disebutin daerah Jogja Jogja daerah Pulau Gadung Pulau Gadung daerah Pulau Merah Palmerah Kebayoran Tanah Abang semuanya semua Bang Kopra ini yang megang kalasa sendiri apa berdua sama siapa sama Bang apa itu Pelor sama Bang Pelor bisa dipanggil Bang Pelornya ya bisa ambil Pelor ya Molor Baidia Waalaikumsalam siapa ini saya dari mana Jaki dari Rangkas Bitung Banten ngapain kesini saya musyaraturhamillah ngobrol-ngobrol ini Bang Pelor adek kakak iya adek kakak ini istri istri suami dua istri satu satu itu ajaran dari mana mau naf turunan dari leluhu udah lama nikah sama ini yang duluan nikah sama ini siapa bareng enggak Bang Kopra dulu Bang Kopra dulu nikah sama ini terus 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 saya kan itu maaf ya maaf ini mah kan sesat itu enggak ada ajarannya masa siapa sesat masa istri satu suami dua udah adat dari dulunya begitu ini sayang itu sayang yaudah sama-sama sayang ini sayang ini sayang yaudah terus kalau malam gimana itu ya biasa kalau malam bos apa tuh semalam Bang Kopra besok malam Bang Telor keluar satu siapa yang rarang kalau misalkan saya suruh udah dicerahin aja enggak beres enggak bisa kalau saya maksa gimana situ yang maksa enggak bisa ya maksudnya saya bukan kesenangan lain kesenangan bapak ya saya tahu ini kesenangan bapak cuman kan dilanggar sama agama juga pak itu kamu ngapain kesini sebenarnya abang itu sebenarnya saya punya maksud lain cuman ngedenger bapak berdua ini punya istri satu kan udah sesat yaitu ini udah biasa ini mah nggak sesat bukan saya aja yang sebelah juga ada sesat yang enggak siapa sesat kata saya bahwa barusan itu kata-kata yang disitu iya emang sih Ustadz isi bukan Ustadz sih makan jangan ngomong itu saya cuman warga biasa orang awam saya percaya ini mah cuman disitu preman disini preman iya kalau gua juga dulu megang proyek tol tol dimana tol kon emang abang enggak tahu sama Bang Pelor enggak yang megang wilayah tanah abang oh ini Bang Pelor pegang tanah abang terus iya sama cirilitan cirilitan terus iya terus grogol terus sama saya dipegang semua tuh hidras juga semuanya datang bubur bukan pacak orang iya oh gitu terakhir berantem kapan Pak Pelor waktu bulan yang lalu hmm kalau Bang Kobra ya Pak Barusan berantem terus kalau Bang Kobra ini hmm ini rumah siapa ini rumah saya kita rumah Bang Kobra sama Bang Pelor barengan iya hmm hmm ini lagi tanggung nih lagi ngajarin-ngarin anak-anak anak-anak di belakang saya dia jadi ngebegal gitu bukan ilmu ketebalan tebal banget tebal 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 dompet kalau mau tebal dompet saya belajar kebal-kebal kena angin masuk angin ini kan buat jaga-jaga diri wilayah-wilayah hmm ini Pak nggak boleh punya istri satu ini dua yaudah masalah istrimah nanti kita jelasin kita panggil Pak Ustadz biar kelar nanti ya karena di agama tuh nggak boleh istri punya suami banyak tuh nggak boleh yang boleh juga laki yang punya istri banyak batasnya empat itu nantilah kita bawa Ustadz nanti ya yang ngejelasin sekarang saya masuk ke permasalahan yang pertama saya silaturahmi kesini yang kedua saya mau menanyakan beberapa pertanyaan apa bener nih Bang Pelor sama Bang Kobra ini kakaknya Ustadz Anhar sama Ustadz Kirdun iya betul 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 bener betul oh tetanggaan sama Ustadz Anhar bukan tetangga aja saudara juga saudara kenapa sih kampung ini dijaga ketat sama preman sama Pak Lura takut ada orang yang menggirikan menggirikan ini kampung-kampung ini dijaga ketat bapak main santet juga nggak enggak 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 tahu enggak tahu enggak tahu tapi yang lain Ustadz Anhar kok bisa nyantet Ustadz siapa ih saya ngejar-ngejar terus kemarin berantem terus iya ngajarin ilmu-ilmu ketebalan terus sama sama Bang Kobra biasa aja gurunya gimana belajarnya ya salah satu juga nggak ada kalian punya guru Mbah Mbah iya nah jadi gini kita langsung pertanyaan kedua saya mau ketemu sama Mbah kalian minta ditunjukin jalannya tempatnya katanya sih di hutan atau di gua tempat tapaknya nih Mbah ini gitu Mbahnya Ustadz Anhar Mbahnya Ustadz Kirdun Mbah Kobra dan Pelor bisa enggak antar saya kesana enggak bisa enggak boleh diganggu udah dengar belum gosip bahwa istrinya Ustadz Kirdun sekarang udah dinikahin sama Ustadz Anhar iya memang kan enggak boleh belum dicerai boleh aja kalau udah enggak mau Mas perempuannya iya kan kalau agama nggak bisa begitu Pak iya kalau kepada mau gimana lagi ajaran siapa ajaran dari bayangnya kan Ustadz Kirdun udah tahu belum ikut tim mercon tuh Ustadz yang mercon yang muda masih muda udah tahu belum 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 benar iya udah tahu belum yang ditobatin si Ustadz Ustadz Kirdun udah tobat sekarang bergad kayaknya iya kayaknya kayaknya iya kayaknya iya kayaknya tapi dia belum terbuka sama kita-kita belum terbuka ya gitu diam aja dia tapi Bang Cobra ini sama Bang Perlor sedang nyari Ustadz mercon yang muda itu iya kenapa alasannya iya suka mengintai mengintai kampung-kampung ini oh gitu iya makanya dijaga ketat di kampung ini sehingga diperbolehkan orang sembarangan masuk emang bang nggak sembarangan bu iya orang luar masuk nggak boleh kenapa sih nggak boleh nggak boleh aja sejaga ketat sekarang Bang Cobra punya ilmu apa aja banyak ilmu ilmu apa aja Bang Cobra iya 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 kalau ditembak ngebengpan saya dibatang ngebengpan sekarang Kena angin masuk angin ya lagi masuk angin kok bisa ke-kir gitu Kok bisa begitu ya Ia kalau depan ini makalah semua juga kelihatan lagi meramun kisap Kena kena angin tapi Ustadz Pellor Eh Ustadz Kirdun enggak mau masuk kesini katanya galak tapi kok ini enggak ada galak-galaknya gitu lho galak gimana akhirnya Mas harus galak usut gitu juga berani masuk sini enggak berani malu kali dia melu kenapa ya kan ada istri satu itu suami dua masih malu begitu Iya kalau mau pakai mau mau pakai mah mau kukuk-kuk mah nggak malu-malu kokoh kokoh nah sekarang Hai saya langsung kepada intinya Ustadz kirdun ini kan istrinya dibawa sama Ustadz Anhar sama anak-anaknya siapa si Dillah ya si Dillah istrinya itu dibawa musat Anhar ke hutan Kak sepertinya mau dibawa ke rumah Mbah Mbah siapalah enggak tahu tahu enggak tempat ritualnya tempat hutannya gitu enggak tahu kalau tahu terus terang aja syaratnya saya siap saya tahu kan otak-otak pekerjaan kayak bapak kobra dan pelor ini pasti uang apa kasih syarat yang penting saya antar ke tempat Mbah itu kemungkinan itu istrinya Mbah Ustadz kirlun ada di sana nggak bisa enggak diperbolehkan orang sembarangan masuk ke politokan menyerang Oh masih itu berapa syaratnya apa ada berapa syaratnya supaya saya diantar ke sana 300 juta 300 juta kalau saya ngasih duit 300 juta ya saya tunjukin jalannya tunjukin jalannya gitu jangan Bang obrak jangan figur uang nanti jangan kita bertahan aja tenang tapi kalau 300 juta saya enggak ada apakah ada syarat lain tadi situ siap tadi bisa saya kira 30.000 saya mampu Rp30.000 buat beli Samsung dapet dong 4 berminat juga nggak dapet rokok apa ditaruh nama saja buah-boh samsung nomor satu dulu di depan di sini memang nggak ada ya Hai papa tahu kasih kampung ini kampung sesat ini sekarang gini aja Pak selain uang dah saya kan 300 juta kan saya enggak punya syaratnya apa yang penting saya antarlah saya yakin ini pelor dan kobra juga bergurunya sama mbah itu gitu loh kalau nggak bisa merek persyaratan gimana kalau saya suruh pulang pulang keluar dari sini ya jangan gitu maksud saya ya nggak papa saya pulang tapi dianterin yang mau berapa juga saya nembak kepunya uang gimana sih ya kan 30 juta bukan uang sedikit Bapak bisa nggak nyari duit 300 juta gampang bos 300 juta cuma tunggang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang hei bacok-bacok ambil uang gampang bos ikan saya enggak enggak begitu Pak hanya mikir isekan orang baik kebapakan ya orang sedeng bisa jadi ya makanya bicara gua hidupnya bebas pertama juga larang tapi penting berani tetikan sesat Pak apain sesat itu jalannya enggak bagus dan bagus semuanya coran bagus asmal bagus itu kan dari kebabu sekarang bos mandalika ya siapa tuh yang bawang hujannya kemarin gimana namanya nggak tahu sebut hehehe tahu mandalika umproyek mandalika juga bapak yang pegang hebat-hebat tapi saya nggak tahu namanya tuh bawang hujan bukan urusan bapak juga mungkin bapak kan keamanan keamanan wilayah aja biasa Oh ya ambil duit ya kan bapak duit udah banyak ya tinggal nganter saya lah kok gitu Hai adik dari situ mau kan ini mata persyaratan kan ini nyokowi cabok kan ini bapak jangan lantas dulu ngomong pekat maksudnya begini ini kan demi adik kesampean juga Ustadz kirim dunir sampean tadi kan dirinya merek pertaruhan istri adik bapak saya minta nggak ada duit istri adik bapak di istri adik bapak istri adik bapak istri adik bapak dibawa Ustadz Anhar Pak tolongin dibawa ke mbak itu di hutan hayu samperin mbak tolongin harusnya ada Ustadz Anhar nya ini Ustadz kirimnya persyaratannya selain duit lah entah nggak ada duit istri adik Pak jangan uang bapak katanya udah banyak masih minta-minta ini orang CD nggak begini aja gimana gimana kalau kalau Bapak mau satu rahmi silahkan aja akan lagi ngajarin anak-anak di belakang nih kalau mau pulang pulang-pulang kalau menginap nginap kata Ustadz kirdun kuncinya yang tahu tempat hutannya mbahnya atau anharnya istrinya itu kalian doang berdua ayolah tunjukin saya kesana Pak sebelum saya emosi inang Bang Cobra harus minta uang 300 baru diunjukin masa saya seret kalian bertiga nih silahkan kalau berani model gini bos keluarin ilmu situ tapi kan sih kesini baik enggak mau ribut apalagi di bulan puasa itu mau ngajak ribut gimana nah masih dengar kuping gua loh nah syaratnya ribut harus ribut berarti kapan-kapan aja dimana aja tempatnya yang penting kita jangan di perepokan kampung di luar depan rumah di sini boleh di sini di tempat ini di depan sini kapan besok kapan aja besok boleh tapi tidak malam ini tidak malam ini kenapa kalau malam ini saya lagi ngajarin anak-anak-anak menghargai ilmu lagi tanggung lagi tanggung ya gitu anak belan puas tuh nunggu itu berapa ini udah kameran besok malam kita kesini lagi jangan kabur Pak ya ini saya memohon Pak saya nggak mau ngehajar karena kunci saya mbak bos nggak bikin kabur orang gitu juga nggak mau gimana kaburnya iya si preman masuk kabur ya iyalah sebab kuncinya ini dua ini yang tahu hutan di mana persembunyian mbahnya Ustadz Anhar dan istrinya Ustadz Kirdun dan anaknya Ustadz Kirdun yaudah Pak terima kasih saya besok kesini lagi kita duel secara kekeluargaan aja adu kebatinan aja adu ilmu adu fisik terserah ya oke yang kalau Bapak kalah kenapa nggak bakalan kalah misalkan kalah Bapak bisa kalau kalah anterin saya ya bang kobra nggak bakalan kalah yang badan yang segini ke apa rambut yang panjang yang mancung nggak bakalan pokoknya kalau Bang kobra dan pelor kalah antar saya ke ke hutan tempat persembunyian mbahnya ya ya kalau saya yang kalah saya pulang uang 2 juta aja 300 apa 22 juta Bos zaman sekarang mah 300 juta Iya gimana ya udah saya siap besok ya Iya saya bawain uangnya mudah-mudahan ada nanti kita duel besok di sini depan rumah gitu ya ya udah gitu aja Terima kasih air minumnya Pak ya ya enak airnya Pak dingin ya enak lah air orang-orang yang buat orang perayangan itu mau wispi minumnya coba ini dapat makasih ya ya bukan bu makasih bu ya Assalamualaikum loh anak maning mau nolongin orang susah amat ya waktunya diulur-ulur karena mau dihajar juga percuma sahabat kita harus ikutin dulu kemauannya karena apa karena yang tahu hutannya itu ya Bapak ini Bapak siapa Pak Cobra sama Pak pelor yuk kameramen bawa pakai sendalnya udah mungkin itu aja dulu sahabat dimanapun kalian berada nanti kita lanjut lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi